Intro Salah satu ancaman yang patut diwaspadai bagi kehidupan berbangsa kita adalah permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dampaknya yang luar biasa ternyata mampu merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Salam jumpa pemirsa, kita bertemu dalam Indonesia Bergegas, perbincangan yang akan mengupas permasalahan ancaman narkoba di Indonesia. Indonesia Bergegas, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terbitnya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika memberi harapan besar dalam perang melawan narkoba. Sebab Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 97 itu memberi hukuman lebih keras dalam kasus pidana narkotika. Bagi sindikat, jaringan pengedar, mereka akan dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 juga lebih manusiawi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Karena negara berkewajiban melakukan terapi dan rehabilitasi baik medis maupun sosial dengan biaya negara. Berbagai terobosan di bidang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN telah dilakukan pada narkotika nasional. Program ini perlu didukung oleh segenap elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia menjadi kawasan yang bersih narkoba. Pemirsa, peredaran narkoba di masyarakat sepertinya sangat sulit untuk diberantas. Diduka hal ini karena jaringannya luas dan juga kuat. Sedemikian sulitkah upaya membebaskan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba? Lalu apa upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan ancaman dan bahaya narkoba ini? Hari ini telah hadir bersama saya para nasional sumber kita. Yang pertama, Deputi Bidang Penjagaan Badan Narkotika Nasional, Bapak Yapimanave. Dan kemudian ada juga Komisi 3 DPR RI, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI, Prof. Dr. Gayus Lombon. Apa kabar, Pak? Baik. Wah, semakin sehat kita bertemu pada hari ini ya, Pak. Langsung saja saya akan bertanya mengenai bagaimana pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Mungkin awal saya akan bertanya langsung kepada Pak Yapi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi terakhir mengenai narkoba di Indonesia itu sendiri, Pak. Secara global, saat ini data yang ada dari UNODC, United Nations Office on Drugs and Crimes, itu sekitar 125 juta orang berumur di atas 27 tahun itu menjadi pengguna. Dan sekitar 250 juta orang berumur di atas 56 tahun itu paling sedikit pernah memakai narkoba sekali. Dalam konteks supplier, itu kita lihat kalau kita lihat peta global itu ada tiga kawasan utama pen-supply narkoba ini. Jadi kawasan yang pertama dari Amerika Latin, itu adalah Peru, Bolivia, dan Kolombia. Lalu di kawasan Asia Selatan itu ada yang namanya negara-negara yang masuk dalam kategori Golden Crescent. Ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Iran. Lalu di kawasan Asia, Tenggara khususnya itu ada Birma, Thailand, dan Kamboja. Rata-rata peredaran kokain itu per tahun itu 800 metrik ton masuk ke semua kawasan. Lalu heroin itu sekitar 700 metrik ton. Dan ganja itu disupply oleh 172 negara di dunia termasuk Indonesia. Gambaran regional itu produsen-produsen bahan baku, prekursor narkoba, itu datang dari India sebagai negara produsen terbesar, dan memasuk bahan baku untuk membuatan narkoba sintetis seperti sabu dan ekstasi. Nah untuk keadaan di dalam negeri kita, kita lihat saat ini data terakhir, hasil penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, data 2008 itu menunjukkan angka tertinggi penyalahguna narkoba di Indonesia itu sudah mencapai 3,6 juta orang. Jadi prediksi sampai ke tahun 2015, apabila kita tidak berupaya bergandeng tangan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan, angka itu akan meningkat. Kalau dari Pak Gayu sendiri, Pak, sebagai anggota DPR di sini, ini apakah kondisinya memang seperti itu di Indonesia mengenai narkoba? Kondisi seperti apa tadi yang Pak Deputi Pak Yapit tadi menyampaikan, itu memang perlu negara mempunyai kebijakan makro, kemudian ada strategi untuk mengatasinya. Dan hal ini tentunya kita mulai dengan struktur hukum. Kalau kita bicara struktur hukum, tentu kita bicara kepada lembaga atau badan yang bertugas, kemudian juga ada regulasi-regulasi yang kita persiapkan. Bagaimana kita harus bisa melakukan pencegahan paling tidak di samping penindakan. Dan regulasi yang lama, regulasi itu bernama Undang-Undang Tentang Narkoba nomor 22 tahun 1997, telah kita ganti dengan 35 tahun 2009 yang baru kita sahkan. Ini memang menyangkut kepada lembaga atau badan struktur hukum itu sendiri dan undang-undangnya yang mempunyai banyak perubahan. Nah perubahan yang kita lihat nanti, misalnya bagaimana lembaga bernama BNN ini bertugas mandiri. Bahkan di undang-undang ini ada perubahan yang sangat mendasar ketika lembaga ini harus bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Ini poin dari bagaimana lembaga ini bertanggung jawab secara penuh, baik secara strategi pencegahan maupun penindakan. Kemudian mengenai sanksi. Sanksi pada undang-undang nomor 22 tahun 27 juga tidak seberat dari yang sekarang kita persiapkan, tetapi kita imbangi dengan satu sarannya yang bernama rehabilitasi. Rehabilitasi ini kepada siapa diberikan? Kalau dulu terbatas kepada pengguna saja, mungkin kita nanti akan kepada korban yang harus juga diperhatikan. Lalu nanti di sana akan dapat ditentukan apakah setiap pengguna itu adalah korban atau memang pengguna ini adalah pengguna, bahkan mengarah nantinya kepada tindakan lebih buruk lagi sebagai pengedar. Itu semua tertuang dengan jelas, di mana kalau saya perhatikan, pasal demi pasal berundang-undang ini khususnya di pasal 70 itu menegaskan. Menegaskan bahwa 8 tugas utama BNN yang sangat berat. Ini harus kita dukung. Tapi memang tugas-tugas ini memang karena BNN berada pada garda terdepan ya Pak ya, dan kemudian dari segi kelembagaan juga ada perubahan. Ini bisa diceritakan Pak bagaimana profil BNN saat ini? Jadi profil BNN sekarang ini berbeda dengan BNN di masa yang lalu. Di masa yang lalu itu kelembagaan BNN itu dalam bentuk semacam pelaksana harian di bawah Kapolri. Tapi dengan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kelembagaan BNN itu ditingkatkan. Sekarang statusnya menjadi lembaga pemerintah non-kementerian. Nah itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu BNN juga diberikan sejumlah kewenangan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN juga diberikan kewenangan untuk membentuk kelembagaannya sampai ke daerah. Jadi kalau trends yang ada dalam kelembagaan itu kan otonomi. BNN malah vertikalisasi. Jadi BNN memiliki kantor perwakilan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Kenapa dilakukan vertikalisasi? Karena masalah narkotika ini masalah yang dalam dunia internasional itu dikategorikan sebagai extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa melibatkan sindikat, jaringan, yang bisa melakukan tindak kejantung dari mana pun kapan saja menggunakan modus operandi yang canggih luar biasa. Nah oleh karena itu, sentralisasi itu perlu kelembagaan itu. Juga BNN diberikan penguatan untuk membangun fasilitas-fasilitas terapi dan rehabilitasi supaya bisa melakukan terapi baik terapi medis maupun terapi sosial kepada para pecando narkotika. Betul sekali. Dan kalau kita mau bicara mengenai strategi, nanti kita akan bahas itu. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut mengenai sekompleks apa sih, Pak, permasalahan narkoba ini di Indonesia khususnya, Pak? Jadi masalah narkoba di Indonesia mungkin kita bisa jelaskan kompleksitasnya itu melibatkan banyak pihak, baik itu sindikat, jaringan, produsen, importir, eksportir, termasuk individu, penggunanya sendiri. Nah untuk penggunaannya sendiri ini kan pada dasarnya itu kan datang dari dua cara. Pertama dari internal individu sendiri, dia ingin menggunakan itu. Lalu yang kedua kan ada pengaruh dari lingkungan. Lingkungan ini kan bisa juga peer group, kelompok sebaya, ada lingkungan yang mungkin dipaksa harus pakai. Tapi di luar sendiri ada persoalan lain. Karena kita bicara kalau kompleksitas ada kaitan juga dengan masalah supply and demand. Jadi supply itu kalau harganya bagus kan supply akan datang. Kalau demandnya tinggi, permintaan tinggi, supply kan tetap ada. Jadi pencegahan kita lakukan, tapi penegakan hukum juga harus kita lakukan. Bukan sampai di situ aja, itu ada siklus yang saling integratif. Setelah penegakan hukum kita lakukan, tapi yang rehab seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, banyak korban-korban itu, itu kalau kita nggak sembuhkan mereka, kan itu kan pasar yang terbuka lagi. Itu bisa jadi pusat untuk konsumsi lagi. Kemudian ada satu siklus lagi. Setelah mereka kita rehab, kita obati, lalu mereka siap masuk kembali ke masyarakat, atau istilahnya biasa re-entry, itu mereka juga harus kita berdayakan. Harus kita kasih pengatuan-pengatuan keterampilan-keterampilan untuk nanti kalau dia udah kembali, dia bisa memiliki keterampilan untuk bisa melakukan giat-giat yang sifatnya positif. Kalau nggak nanti begitu balik re-entry ke masyarakat, dia nggak ada kerjaan, bingung sana-sini, relapse lagi, kembali lagi. Dan itu salah satu strategi yang memang dilakukan oleh BNN. Lalu bagaimana juga tentang prinsip kebijakan dari BNN itu sendiri, Pak? Jadi kebijakan BNN itu pertama yang ingin kita lakukan itu kita lakukan kebijakan dalam konteks prevention. Prevention yang tadi saya sampaikan tadi, itu garda paling depan itu. Tapi ini paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit? Karena tadi saya sampaikan kalau data 2008, sekitar 3,6 juta, atau 1,99 persen. Berarti kan 98,1 persen itu kan terbesar, komunitas terbesar yang harus kita usahakan supaya 98,1 persen itu meningkat awarenessnya, kesedarannya, bahwa itu narkoba bahaya, lalu bisa terbentuk perilaku bahwa, wah ini bahaya, saya nggak mau, saya tolak. Dari sisi pemerantasan, kita ambil contoh ya, kayak Amerika, habiskan uang begitu banyak untuk pemerantasan, tetapi tidak berhasil, karena pasar itu terbuka terus. Jadi law enforcement harus kita lakukan, tujuannya apa? Memberantas sindikat itu. Kalau diberantas itu, secara kuantitas, tadi bisa diukur. Kalau nangkap, ini kan berapa orang ditangkap, jumlahnya berapa, nilai uangnya berapa. Tapi di pencegahan, saya katakan paling sulit, kenapa? Karena kita berhadapan dengan perubahan mindset orang, awareness. Itu harus dilakukan secara kontinu, sustain. Dan itu membutuhkan waktu, BNN tidak bisa bekerja sendiri, harus kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat. Dan kalau kita berbicara mengenai undang-undang itu sendiri, Pak, strategi yang dilakukan untuk mensosialisikan atau yang diatur, kegiatan yang diatur dalam undang-undang nomor 35 ini apa saja, Pak? Ya, paling tidak teori... Mungkin bisa kita bahas setelah yang satu ini. Ya, Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan Pemirsa, begitu besar sekali dampak narkoba bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentu saja ini membuat kita harus bergegas untuk mewujudkan bangsa ini terbebas dari narkoba. Jadi jangan kemana-mana, Indonesia bergegas akan kembali hadir setelah yang satu ini. Tapi bagi sindikat, bandar, itu tidak ada ampun. Hukumannya berat. Jadi, 20 tahun, seumur hidup, maksimum hukuman mati. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terbukti ya, belakangan ini sudah berhasil membongkar dan mengungkap bandar-bandar narkoba, khususnya baik dari dalam negeri maupun dual negeri. Saya cukup puas dengan kerja BNN. Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan program Indonesia bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentu saja kita masih bersama dua narasumber kita. Ada Bapak Yapi dan juga Bapak Gayus di sini. Saya langsung saja akan kembali menanyakan yang tadi kita potong sebentar nih, Pak ya. Di mana kita menanyakan mengenai strategi apa dan kegiatan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2019, Pak. Ada satu kegiatan yang disebut sebagai kegiatan yang bernama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkoba. Ini disebut sebagai P4GN. Nah, strategi ini memang harus dijalankan sebagai strategi nasional. Artinya bagaimana pencegahan dan penindakan-penindakan terhadap penggunaan peredaran secara gelap narkoba yang mengancam masyarakat. Ini yang perlu kita kemukakan. Kemudian dari strategi ini ada dua kerangka yang patut untuk diperhatikan dengan amat sangat kalau kita suka dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Disambil Undang-Undang 35 tahun 2009 ada Undang-Undang 25 tahun 2004 mengenai bagaimana secara strategi nasional itu dijalankan melihat kepada dua kerangka. Yang pertama kerangka mengenai anggaran. Ini sangat penting. Tidak bisa semua kegiatan itu mengabaikan hal ini. Kemudian kerangka regulasi. Kalau saya berbicara dengan kerangka anggaran maka anggaran-anggaran apa saja yang patut untuk diberikan dukungan kepada satu strategi ini. Maka yang pertama saya katakan di tingkat pusat untuk APBN menjadi andalan bahwa anggaran ini diperlukan untuk diberikan. Di daerah juga dengan APBD karena BNN ini nanti harus ke daerah. Seluruh wilayah Indonesia ini harus bisa dilakukan berbagai tindakan strategis untuk mencegah dan menindak. Ini ada APBD. Kemudian ada hibah dan soft loan. Soft loan ini perlu untuk digunakan bagaimanapun dukungan-dukungan pinjaman dukungan-dukungan untuk mendukung tindakan ini. Saya harus mengatakan bahwa narkoba itu kejahatan transnasional. Artinya transnasional crime yang terjadi ini ancaman bagi negara lain. Negara yang satu terjadi kejahatan yang meningkat sangat tinggi narkoba misalnya maka negara yang terancam. Ada negara transit dan sebagainya. Itu memang ada satu bentuk kerjasama internasional. Nah ini juga perlu berperhatian. Tetapi kerangka kedua menergulasi itu memang perlu juga tidak cukup dengan satu undang-undang yang bernama undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba. Tapi di undang-undang itu tercantum diamanatkan agar ada sejumlah peraturan lain. Seperti peraturan pemerintah PP peraturan pemerintah ada permen ada peraturan kepala BNN kemudian ada peraturan POM itu peraturan itu semua memberi dukungan daripada strategi yang ini harus dilakukan. Nah hal-hal seperti itulah mungkin merupakan dukungan agar strategi bagaimana P4GN ini bisa maksimal. Artinya pembiayaannya dalam kerangka kebijakan anggaran dan kerangka kebijakan dari regulasi. Dan kalau kita melihat kerangka dari P4GN tadi ada pencegahan ada pemberantasan terus kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penjagaan sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita melihat pribahasa yang menyebutkan lebih baik mencegah daripada mengobati itu sudah tua sekali tapi sangat ideal untuk digunakan. Artinya memang narkoba itu harus diawali dengan pencegahan. Bagaimana strategi pencegahan itu dikedepankan baru penindakannya. Penindakannya seperti apa juga Pak? Penindakan tentu dengan aturan yang telah kita persiapkan. Kalau Undang 22 tahun 2007 agak-agak lemah maka yang 35 29 itu kita perkuat. Nah Pak Yapi apakah ini berjalan dengan baik atau mungkin memberikan efek cirai yang luar biasa dengan Undang-Undangan yang ada? Fokus kita adalah treatment dan rehabilitasi jadi mereka diobati. Tapi bagi sindikat bandar itu tidak ada ampun. Hukumannya berat. Jadi 20 tahun seumur hidup maksimum hukuman mati. Jadi yang dilakukan BNN dalam berkoordinasi dengan stakeholder ini seperti apa aja Pak? Jadi BNN sekarang ini dalam penegakan hukum itu berkoordinasi dengan Polri tapi dalam proses-proses untuk pengungkapan tindak pidana narkotika itu bersama anggota masyarakat juga. Jadi kebanyakan kan informasi itu antara lain juga datang dari masyarakat. Makanya tadi saya ingin sampaikan supaya masyarakat juga memahami bahwa masalah narkotika ini adalah masalah yang menjadi tanggung jawab bersama dalam masalah nasional. Ya pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini tentu saja Indonesia yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan dan keberlangsungan generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu kita harus bergegas untuk mewujudkan bangsa ini terbebas dari narkoba. Indonesia bergegas akan kembali setelah yang satu ini. Para bandar atau jaringan yang sudah dijatuhi hukuman bisa dieksekusi harus ada impact yang keras dan mereka sadar bahwa ini berbahaya. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Langkah pemerintah dalam hal memberantas narkoba sudah cukup baik ya artinya di kalangan remaja sudah mulai sudah gak kelihatan di berita-berita artinya langkah itu cukup efesien menurut saya. Pemirsa Anda masih menyaksikan program Indonesia bergegas bersama cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentu saja masih bersama dua narasumber kita ada Bapak Yapi dan juga Bapak Gayus langsung saja saya akan bertanya kembali kepada Pak Gayus kalau kita melihat bagaimana strategi nasional dari P4GN itu sendiri. Menurut undang-undang itu ada empat kelompok sebenarnya strategi yang harus dijalankan yang pertama pencegahan pencegahan ini menggambarkan bahwa secara dini masyarakat itu dimulai dengan pemahaman sehingga tercegahnya perbuatan-perbuatan penggunaan secara salah dan narkoba ini diartikan sebagai pengisilan sebagai snowball yang kecil dari bagaimana pencegahan secara kecil-kecilan meningkat diupayakannya sehingga terus menjadi satu bola salju yang bisa mengenak seluruh masyarakat. Ini dari si pencegahan. Kemudian hal yang lain itu ada bagaimana upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat. Voluntir-voluntir dari masyarakat itu diharapkan akan dengan segera mendukung PNN sebagai lembaga struktur hukum yang di aman undang-undang ini sudah bekerja maksimal. Nah ini pemberdayakan masyarakat. Kemudian rehabilitasi. Ada hal yang menonjol di situ seperti misalnya wajib lapor. Wajib lapor kepada orang-orang mantan-mantan pengguna yang telah di rehabilitasikan dalam suatu proses. Ini dipantau maksudnya. Dan yang keempat adalah penegakan hukum. Law enforcement. Law enforcement ini sangat penting. Artinya bagaimana orang yang ditindak secara hukum ditreatment secara baik maka hal-hal ini akan menjadikan satu pembelajaran bagi yang lain agar tidak terjadi bahwa hukum yang telah dilanggar itu telah dilakukan kewajiban untuk menjalani hukuman itu sampai terberat bahkan sampai hukuman mati karena undang-undang yang baru 3529 itu memperberat hukuman pada dasarnya. Oke. Dan kalau dari bidang pencegahan BNN Pak apa saja petarikat-target ke depan? Kita ingin target yang kita set up sampai dengan 2015 itu kita bisa menekan pertubuhannya itu menjadi di bawah 2,8 persen. Nah target ini itu kita komitmen bersarkan dengan komitmen negara-negara ASEAN. Ketika target itu ditetapkan semua negara di ASEAN sudah ada penyalanggunaan narkopanya sudah ada bukan zero jadi jangan salah pengertian bahwa nanti tahun 2015 itu target Indonesia bebas narkoba itu berarti di Indonesia tidak ada narkoba sama sekali bukan itu maksudnya atau bisa juga diartikan bahwa tahun 2015 Indonesia bebas narkoba artinya boleh pakai narkoba bukan itu maksudnya jadi yang benar adalah proses menuju pada upaya-upaya untuk membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 adalah fokus pada penekanan dan penurunan target yang 2,8% itu jadi menjadi di bawah 2,8% itu sebenarnya inti utama nah gimana caranya caranya kita berupaya untuk meningkatkan sebanyak mungkin jumlah masyarakat yang imun nah untuk tahun 2011 ini kita akan membangun lagi tambahan tiga pusat rehabilitasi satu di Makassar satu di Sumatera dan satu di Kalimantan dari sisi penegakan hukum kita pingin tadi juga disampaikan Prof tapi lebih keras kita laksanakan penegakan hukum pada sindikat kita pingin membongkar lebih banyak lagi jaringan dan kita pingin supaya kita himbo juga kalau bisa para bandar atau jaringan yang sudah dijatuhi hukuman bisa dieksekusi harus ada impact yang keras dan mereka sadar bahwa ini berbahaya lalu yang berikutnya dari sisi penanganan pasien yang sudah sembuh seperti sebelumnya saya sampaikan perlu kita ciptakan ketampilan-ketampilan bagi mereka nah untuk ini itu tidak gampang menenang gak bisa sendiri jalan orang karena itu kita lakukan pendekatan dengan para donatur atau para pengusaha yang bisa memberikan bantuan dan untuk ini BNN sudah mulai mengadakan pendekatan dengan beberapa pengusaha dan pada tahap awal sudah ada komitmen akan membantu untuk melatih para korban-kor narkoba ini untuk memberikan ketampilan pada mereka biasanya hambatannya apa saja Pak untuk mencapai target nah hambatan yang kita hadapi dalam mencapai target itu pertama di waktu lalu itu narkoba ini kan masih dianggap sebagai hype buat keluarga jadi keluarga gak mau melapor kalau tidak mau melapor berarti kan dark number angka gelapnya itu kan besar nah kalau semakin banyak melapor semakin banyak kita rawat itu kita bisa menghilangkan hambatan di waktu lalu ada hambatan lagi masalah keuangan untuk mengobati pecando itu biayanya tidak sedikit dan untuk sekarang ini dengan undang-undang yang baru biaya itu ditanggung oleh negara dari sisi pemberantasan itu ada hambatan karena jaringan-jaringan itu mereka menggunakan sistem sel terputus sel terputus itu orang tidak saling mengenal baik distribusi baik yang mengumpul uangnya itu semua gak saling mengenal tapi yang paling penting kalau kita ambilnya generalisir sepanjang orang masih ingin pakai narkoba itu hambatan yang gak akan bisa teratasi nah oleh karena itu saya setuju dengan Prof tadi kita perlu lakukan pencegahan tetapi pencegahan ini seperti yang saya sampaikan tadi ini merubah mindset orang butuh suatu tindakan yang terus menerus continue untuk merubah mindset sampai orang itu betul-betul sadar sampai dari keinginan dari dalamnya dia gak mau pakai lagi kalau itu sudah bisa terbentuk beberapa hambatan sudah kita atasi sebenarnya jadi Bapak-Bapak sekalian optimis Indonesia akan bebas dari narkoba oh tentu saya optimis harus optimis ya lalu bagaimana himbawan untuk masyarakat ini Pak saya pikir secara dini tadi Pak Deputi pencegahan dengan jelas Pak Yapi bahwa itu dimulai dari masyarakat sendiri sebenarnya menyadari PNN ini menggerakan saja PNN menggerakan kegiatan-kegiatan yang pencegahan dari kalau saya menyebut katakan yang sedangkan penyuluhan itu akan menurut snowball tadi saya katakan akan bergulir ke masyarakat bahwa buruknya bahayanya penggunaan-penggunaan obat terlarang ini akan menjadikan bagian yang mengancam bangsa secara keseluruhan mungkin dimulai dari itu dan Bapak Yapi sendiri bagaimana Pak himbawannya? mungkin saya ingin memberikan himbawan yang praktis saya pikir semua masyarakat tahu bahaya narkoba ya tahu tapi kenapa masih mau pakai itu itu yang 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 dipertanyakan oleh karena itu saya mengimbau janganlah bersentuhan dengan narkoba kenapa saya katakan demikian kita tahu bahwa pengguna yang terbesar itu ada tadi di siswa dan tempat kerja siswa dan para pekerja di swasta merupakan suasana muda dan siswa itu merupakan tulang punggung panggungan ke depan kita tahu narkoba ini dari sisi kesehatan dia merusak fisik maupun fisihis tapi kalau kita menggunakan narkoba lalu fisiknya rusak fisiknya rusak otak kita jadi rusak bagaimana kita mau menjadi andalan untuk pembangunan ke depan bahwa generasi muda adalah tulang punggung apa pembangunan itu akan sangat sulit lalu karena itu cobalah kita berusaha untuk menghindari diri jangan bersentuhan dengan narkoba karena narkoba itu berbahaya sekali betul sekali pemirsa peredaran narkoba di masyarakat memang sangat sulit untuk diberantas karena jaringannya yang kuat dan juga luas diperlukan suatu strategi yang kokoh dan terpadu di setiap bidang untuk mengatasi permasalahan ini strategi yang dijalankan tidak hanya pemerintahan dalam hal ini meliputi upaya pencegahan penegakan hukum dan rehabilitasi saja selain itu juga ada meningkatkan kerjasama internasional terima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir bersama kami di sini dan semoga ini semua mampu memperkuat komitmen kita dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba demikian program Indonesia bergegas kali ini saya Kamidia Radisti dan seluruh kru yang terlibat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai jumpa dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional selamat menikmati selamat menikmati